Penjualan vitamin di Pasar Pramuka mengalami lonjakan, seiring dengan peningkatan kasus pasien COVID-19 di DKI Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Hal itu disampaikan oleh Ketua Harian Hipunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka, Yoyon, saat ditemui di lokasi pasar pada minggu 27 Juni. Yoyon menambahkan, meski terdapat kenaikan permintaan, namun stok vitamin masih mencukupkan. Serta tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan. Pada hari sekitar hari Kamis sampai Jumat saya lupa itu, nah itu permintaan melonjak begitu banyaknya, sementara rekan-rekan saya tidak punya stok yang begitu banyak. Nah terjadilah kelangkaan pada Jumat, Sabtu, dan Minggu ini gitu. Terjadi kelangkaan, dan kita minta ke distributor pun, jawaban distributor, pendistribusian ke mereka yang agak terlambat, itu jawaban mereka tuh ke kami di sini gitu. Sementara itu, peningkatan permintaan suplemen untuk penujian kesehatan pada masa pandemi juga terjadi pada segmen obat herbal. Pasar Pramuka, yang beriris sejak 1975, sejak dulu terkenal sebagai pusat perlengkapan alat medis, dan dikelola oleh PD Pasar Jaya. Pasar ini menjadi salah satu pilihan utama para konsumen karena menawarkan produk dengan harga di bawah harga pasaran, serta cukup lengkap. Dari Jakarta, Rauh Padipati, Rejal Fikri, Yulius Alvin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.